10 rumah habis terbakar. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang mengenai kasur milik warga. Sementara korban kebakaran masih mengungsi di musola terdekat. Kebakaran hebat Belanda kawasan padat penduduk di daerah Perumus, Gang Setia, Banjarmasin, Selatan, Kamis Dinihari. Petugas pemadam kebakaran yang tiba sempat dibuat kewalahan lantaran material bangunan yang terbuat dari kayu. Membuat api dengan cepat merembet kebangunan lainnya. Akibatnya 10 rumah yang ditinggal 13 kepala keluarga Ludes terbakar. Api baru bisa padam Kamis pagi. Terlihat korban kebakaran mencari sisa-sisa barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Salah satu warga menceritakan api dengan cepat menyambar dan melalap sebagian rumahnya. Tanpa pikir panjang ia langsung menyelamatkan diri bersama keluarganya. Bawa papa, bawa anak kaya lagi. Ada berapa orang di dalam rumah suku? Kalau di dalam rumah ulun, ada abang ulun, mabang ulun, ulun, anak dua, suami, paka, enam lah. Sempat ada barang-barang yang diselamatkan nggak bu? Sempat kendaraan aja, berkas, baju yang dipakai ini, pang. Suami pun kayak ada kawai juga sama kami, bajunya duit-duit, warung ulun aja habis selalu. Petugas menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api muncul dari rumah seorang warga akibat obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara para korban nantinya akan tinggal di tempat pengungsian yang akan disiapkan pemerintah setempat. Randi Naka melaporkan untuk NET.